Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, sehat untuk anda, sehat untuk kita semua Sumpah tutup, hari ini Jumat tanggal 11 Desember 2020 Artinya setelah pencoblosan atau hari pemungutan suara untuk Pilkada Serentak Dan kebetulan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu daerah yang menggelar Pilkada untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Dan tentu saja ini saat-saat yang juga masih sangat ditunggu-tunggu oleh semua pihak Terutama masyarakat Kalteng dan tentunya juga bagi pasangan calon maupun para tim sukses Dan kalau kita melihat berita-berita baik di media televisi maupun media sosial Tentu juga sebagian dari kita sudah mengetahui perkiraan hasil dari Pilkada Kalteng 2020 Namun tentunya juga perkembangan masih terus berlanjut Karena sesuai dengan tahapan bahwa penetapan atau katakanlah rekapitulasi berdasarkan plenum KPU Provinsi Kalimantan Tengah baru akan dilaksanakan tanggal 16 sampai dengan 20 Desember Yaitu sebelum tanggal itu maka kita sama-sama semua pihak masyarakat maupun tim sukses Dan pendukung harus bersabar sampai dengan hasil resmi dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah Namun demikian pada kesempatan ini mungkin saya hanya sedar mengulas saja Dari apa yang sudah juga mungkin diberitakan oleh media lain Bahwa berdasarkan perkembangan hasil perhitungan suara gitu ya Sampai dengan hari ini kemenangan berada pada pasangan nomor urut 2 Yaitu pasangan Haji Sugianto Sabran dan Edi Pratowo Tunggu atas pesaingnya yaitu Ben Ibrahim Esbahat dan Haji Ujang Iskandar Sobat Youtube terutama yang berada di luar kakam Perlu saya sampaikan bahwa pada Pilkada 2020 Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki luas mencapai 153.000 lebih km persegi Artinya jauh lebih besar dibandingkan dengan Pulau Jawa yang berkisar antara 128.000 km persegi Kali ini dalam Pilkada kali ini dengan jumlah pemilih mencapai 1,6 juta Diikuti oleh dua pasangan calon Pasangan calon yang pertama yaitu pasangan calon Ben Ibrahim Esbahat dan Haji Ujang Iskandar Yang diusung oleh Partai Demokrat, oleh Partai Gerindra dan Hanura Sedangkan pasangan nomor urut 2, pasangan Haji Sugianto Sabran dan Edi Pratowo Itu diusung oleh PDIP, Partai Golkar, Nasdem, PKB, PAN, P3, Perindo dan PKS Dan tentunya dua pasangan calon ini memang memperebutkan cukup ketat Untuk meneraih simpati rakyat Kalimantan Tengah dari 1,6 juta jiwa pemilih Dan alhasil memang pada tanggal 9 Desember 2020 Dan hari ini masih masa tahapan proses perhitungan Tetapi sekali lagi bahwa berdasarkan hasil hitung cepat Terutama dari beberapa lembaga surpay Kemudian juga dari versi pasangan calon Kemungkinan bahwa kemenangan memang berada di pada pasangan nomor urut 2 Dan sedikit mungkin saya ingatkan kembali Barangkali bagi sobat tutup yang sudah pernah melihat juga Di hari pertama sekitar pukul 23.00 itu dirilis juga Ada beberapa versi gitu Dari versi KPU Kalateng Saat itu data baru 21% Pasangan 02 mencapai 58,1% Sedangkan pasangan 01 hanya 48,20% Sedangkan versi Carta Poletika saat itu Sudah mencapai data 100% Pasangan 02 memperoleh 52,27% Sedangkan pasangan 01 hanya mencapai 47,73% Dan kemudian masih di saat yang sama Dengan data 99,4% dari Pol Tracking Indonesia Pasangan nomor urut 2 mencapai persentase 50,43% Sedangkan pasangan nomor urut 1 49,57% Ada versi yang berbeda Ini dari versi tim 01 Itu mereka posisinya 50,72% Untuk paselon 01 dan paselon 02 49,28% Sedangkan versi tim paselon 2 Sugianto Edy Kemenangan 02 mencapai 52,29% Sedangkan paselon 01 47,71% Nah itu sobat youtube Data per tanggal 9 Desember hari itu juga Pukul 23.00 Sebagaimana juga dirilis oleh media setempat Oleh Kaltengpos gitu ya Tetapi Kalau kita sama-sama mau bersabar Maka kita sekali lagi tetap menantikan Hasil planon KPU yang akan dilaksanakan 16 sampai dengan 20 Desember 2020 Namun demikian Perlu saya sampaikan Ya mungkin ada juga sebagian dari sebatutup yang sudah membuka Berdasarkan situs KPU Ya Kekada 2020 Data yang dirilis Per Pukul 9 Lewat 44 menit 11 detik Yang sempat saya buka tadi Bahwa perolehan Paselon 02 Mencapai 51,2% Sedangkan paselon nomor kurut 1 Itu hanya pada Angka 48,8% Dari Perolehan ini Hitungan dari 2.871 TPS Atau dari total keseluruhan TPS Sebanyak 6.045 untuk TPS Kalteng Atau dengan angka persentase yang sudah masuk 47,49% Nah demikian Sobat Youtube Artinya Seperti itulah posisi Hasil Pilkada Kalteng Sampai dengan Siang hari ini Tanggal 11 Desember 2020 Dan sekali lagi Saya hanya Refresh Dari data-data yang sudah ada Bagi yang sudah tayang di media Elektronik Media televisi Maupun media lainnya Intinya Bagi saya Sebagai bagian dari warga Kalimantan Tengah Tentunya Hari ini Kita sama-sama tetap masih menunggu Sampai dengan proses penetapan resmi dari KPUD Kalteng Dan Tentunya Saya juga boleh dong Berharap Bahwa pada seluruh Sahabat saya Seluruh saudara saya Masyarakat Kalimantan Tengah Mari kita sama-sama Menantikan hasil resmi Pilkada Kalteng ini Dengan tetap menjaga situasi Kondisi yang tetap Kondusif Dan semoga Hasil dari Pilkada Kalteng ini Mampu menjadikan Kalimantan Tengah ke depan Semakin Baik Dan kita semua Senantiasa mendapatkan Ritu Allah SWT Tuhan yang Mesa Sehingga Kalteng Kedepan semakin Maju Dan bermartabat Demikian terima kasih Mungkin Bisa dilanjutkan dengan Sekilas video berikutnya Terima kasih kepada semua Sobat Youtube Yang telah melakukan subscribe Saya ucapkan terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Dan berkah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Kita semua Selamat pagi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Dengan unggul selisih Perolehan suara 4% lebih dari rivalnya Lembaga survei Carta politika Menyebutkan pasangan Petahanan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor urut 2 Sugianto Sabran Dan wakilnya Edy Pratowo Meraih suara 52,27% Perolehan suara tersebut Unggul dengan Lawannya Ben Brahim S. Bahat Dan wakilnya Ujang Iskandar Yang memperoleh 47,73% Pasangan Sugianto Edy Diusung 9 partai politik Di antaranya PDIP Partai Glokar Partai Nasdem PAN P3 PKB PKS Perindu Dan PPB Meski demikian Calon Gubernur Pertahanan Kalimantan Tengah Sugianto Sabran Menyebutkan pihaknya Akan terus mengawal Proses penghitungan suara Hingga ditetapkannya Pemenang Pilkada Oleh Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah Dan mengimbau Kepada seluruh masyarakat Dapat menjaga Keamanan dan ketertiban Di masa pandemi Pada saat ini Setelah dinyatakan menang